Oke bang, nama siapa bang? Nama Rizky bang Oke, bang satu pertanyaan One Piece atau Naruto? Naruto bang Naruto ya? Iya Kenapa milih Naruto? Karena Suka aja sih bang Apalagi Momen-momennya itu Sangat bagus bang Ceritanya itu dapet ya? Ceritanya itu alurnya menarik bang Suka sama Naruto sejak kapan? Sejak kelas 6 HD lah bang Udah nonton ya? Udah nonton Pasti di Global TV? Iya betul bang Oke Coba Abang Sebutin salah satu Momen paling epic Yang abang gak bisa lupa Atau yang paling suka Pada saat Siswi mengorbankan matanya lah bang Untuk Demi Apa? Ya nah Untuk Konoha ya Iya bang Dan terakhir kan mata Siswi itu Diambil sama ini kan Sama Itachi bang Iya sama Itachi Sama Makakasih Tapi kan dicuri sama ini Dan Dan Tzu Dan Tzu Dan Tzu Gak jadi bang Oh gak jadi tuh ya Banyak sih yang ngincar matanya si Tzuwi Bener-bener Karena kan itu kayak salah satu mata saringan terkuat juga kan Iya bang Betul bang Ina Inazagi Inazagi apa? Inazagi 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 ya Itu kan mata-matanya yang bisa mengulang-ulang itu kan Iya betul bang Ada lagi momen epic Yang abang suka Di Naruto Selain disitu Waktu Jiraya lawan pen lah bang Mungkin bang Itu memang seru kali bang Asli Terakhir Jiraya mati Terakhir Jiraya mati lah bang Iya itu di negara ini ya Di negara Magi Negara kota Magi juga lah ibarat kan bang Iya bener Tenggelam dia terakhir kan Tenggelam dia bang Cuman kan di Boruto kayak ada cloningnya kan Si Siapa itu cloningnya? Cloning Jiraya itu Yang pake topeng Tobi ya bang Bukan Tobi Nggak ya? Di Boruto ngikutin Boruto gak sih? Oh Boruto udah ngikutin Naruto aja ya? Iya sampai Naruto aja bang Oke pertanyaan terakhir bang Tiga tokoh dalam Karakter dalam Naruto yang Abang suka? Taji Baru Orochimaru Sama Naruto lah bang Naruto ya? Orochimaru suka? Suka bang Tapi itu kan tokoh jahatnya itu kan? Iya tapi suka bang Oke Sukanya karena dia mungkin Eh Kalau nggak ada dia Nggak seru aja gitu bang Nggak ada perlawanan mungkin dari Oh iya iya sih Iya sih Dia itu yang sering kayak Bikin-bikin masalah sih sebenarnya Kayak onar gitu bang Penemuan-penemuan itu Bikin sebenarnya Bisa bikin kayak Perang dunia kan Gara-gara Iya Dia juga kan Yang misalnya Bisa membangkitkan mayat Iya dia lah bang Para Hokage terdahulu dibangkit Sebenarnya kan nggak boleh kan bang Melawan takdir sih itu Melawan takdir Iya sih Dia juga yang bunuh Hokage Keberapa itu yang tua itu? Lima lah bang Eh Ketiga lah bang Ketiga Dia yang bunuh kan? Iya Oh si Maru lah yang bunuh Iya sih Tapi sekarang udah baik dia Udah baik dia Udah taubat Nasuhah ya Bang namanya siapa bang? Widang Widang Oke Jika bang Jika bang Jika oke Agustinus Manalu Besar suaranya Nama siapa? Agustinus Manalu Doni bang Doni Nama Ari Ari ya Kalau aku kasih pilihan antara One Piece sama Naruto abang pilih mana bang? Pilih Naruto Naruto ya Kenapa pilih Naruto Karena Naruto tuh banyak pesan-pesan moral gitu bang Soalnya dia dari kecil kan sendiri kan Sampai besar aja diakui Dia mau menunjukkan kalau dia tuh bisa Udah yatim piatu dari kecil ya Tapi dia bisa bangkit bisa jadi Hokage terakhir Nonton Naruto pertama kali dimana? Di rumah itu Di TV Pas lah di Global TV tuh Jadi Tahun-tahun 2004 gitu Jadi pertama kali nonton langsung kayak suka gitu Tapi One Piece ngikutin juga gak sih? Kalau One Piece gak bang Gak ngikutin Cuman tau aja tapi gak pernah ditonton Ngikutin jalannya ceritanya ya Kalau disuruh pilih antara One Piece sama Naruto abang pilih mana? Naruto bang Naruto ya Kenapa suka Naruto? Karena Kurang terlalu ngikutin One Piece Karena terlalu banyak episode juga Terus Naruto Kenapa? Karena kemarin tuh Sering tayang di TV juga Kalau One Piece kan terlalu Pagi kalau gak salah tayangnya terlalu siang Jadi pas waktu Sekolah Nonton Naruto Oke Lagipun Naruto cuma sampai 3000 episode ya? Kalau gak salah Tapi One Piece udah sampai seribuan ya? Kalau animnya sih Naruto 700 Oh 700 Oh 700 ya? Sorry 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 Animnya 700 Tapi kalau One Piece udah sekarang seribu lebih ya? Dan itu belum tamat Belum tamat Abang ngikutin dua-duanya atau ngikutin Naruto aja? Sempat ngikutin One Piece juga Oke Lebih tertarik sama Naruto Oke Kalau disuruh pilih One Piece atau Naruto? Naruto Naruto ya? Kenapa milih Naruto? Sukain Oke Pertama kali nonton Naruto dimana? Di Global juga? Iya Satu pertanyaan One Piece atau Naruto? Naruto Naruto ya? Alasan milih Naruto kenapa? Karena suka Pertama kali nonton Naruto dimana? Di TV atau dari komik atau dimana? Di TV Global pasti Iya One Piece atau Naruto? Naruto Naruto ya? Satu momen paling epic dalam episode atau dalam film anime Naruto itu apa menurutup? Kalau menurut saya ya Pas lawan Naruto kasih pain Yang di ini Yang setelah Konoha hancur? Sebelum Sebelum Pain Oh iya Benar 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 Yang disitu keluar Apa? Bijunya Bijunya yang Kecepatannya itu ya Oh disitu momen epicnya ya Ada lagi momen epic yang Abang suka setelah itu? Jiraya lawan Yang ketua Akatsuki juga Itu yang Oh yang diraya menikmati? Iya mati Oke Naruto imbang Sasuke Naruto apa? Naruto imbang Sasuke Imbang? Melawan Melawan Sasuke Yang di lembah kematian itu ya Oke Itu yang pas masih kecil atau yang udah setelah perang dunia yang kau tonton? Perang dunia Oh yang tangannya itu putus ya? Iya yang putus PP nya pas Pas seri ramburu itu yang dimananya? Kurama nya yang mati Oke yang kurama mati ya Terbaru sih itu Iya sih Itu sampai kemarin trending di twitter juga kan? Itu yang paling epic Yang paling kau suka? Guru Jiraya mati di tangan Oke di tangan Akatsuki yang di negeri apa itu? Iya iya Yang pas guru Jiraya mati ya pokoknya ya Pada saat Perang dunia sinobi yang keempat Kan banyak tuh bang Banyak yang pas mana itu? Yang Ketika Naruto Sasuke sama Sakura Dipertemukan lagi itu ya? Iya Sama ini Pas ngapain Kaguya Oh itu udah mau di akhir Kaguya Oke 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 Ada momen epic lain mah? Ketika Yondaime datang Yondaime datang Pas lagi perang dunia juga Perang dunia sinobi Itu kan pada ini kan Dia di ini kan Mati tapi di Sama Sama Dibangkitkan sama Rishimaru Dibangkitkan sama Rishimaru ya Pernamanya terlupa Itu ya Yondaime itu berarti ayah Naruto Iya Kali keempatnya Oke Kalau Tokoh dalam anime Naruto yang apa yang suka? Tiga Suka ya Sasuke Sai Sama Kakasih Sai ya? Iya Gak banyak soalnya yang ditanya-tanya yang suka sama Sai Karena dia Sulit ditebak Rahasinya orang Iya pendiam Misterius sih Misterius ya Agak ini juga Kalau dilihat agak Apa bahasa ininya? Psikopatnya Agak aneh Agak aneh ya sih Punya dunia sendiri Iya Kalau yang Ininya bang? Kalau yang Antagonisnya yang abang suka? Madara sih Madara ya Yang lain ada? Enggak sih Karena yang paling epek memang Antagonis itu Madara Madara ya Di serial Naruto Tiga tokoh Naruto yang kau suka? Naruto Nakashi Sama Sakura Naruto, Kakashi Sama Sakura Naruto Naruto Siapa lagi? Sasuke Naruto, Sasuke Satu lagi Kakashi Naruto Sasuke Kakashi Terakhir Tiga tokoh Naruto yang Karakter dalam film Naruto yang kau suka? Naruto Sasuke Kakashi Kakashi ya Guru dari tim 7 ya Kalau Tokoh jahatnya yang kau suka siapa? Madara 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 ya Kalau Karakter dalam anime Naruto yang abang suka siapa? Naruto Deidara Obito Deidara? Iya Nggak banyak sih yang suka Deidara udah tadi Abang pilih Deidara kenapa? Karena Jurusnya tuh kan Dia seni gitu Iya seni bener-bener Bentuknya Tengah liat bisa meledak Tengah liat dari tangan gitu Itu yang menarik sih Naruto, Deidara sama? Sama Obito Obito ya Itu toko jahatnya sih Selain Deidara sama Obito Tokoh jahat yang abang suka siapa lagi? Si inilah Apa namanya ya Yang mana itu orangnya? Sasori Oke Yang patung Boneka ya Boneka Yurus Boneka itu Dari negeri pasir ya? Iya Oke Boleh di upload youtube? Boleh Tengah Boleh ni Boleh ni zu